Selamat sore pemirsa, ini adalah Hedanus pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya, Andromeda Rizal. Kontingen Jakarta sejauh ini memencaki kelasmen perolehan medali PON Aceh Sumut 2024. Sejumlah cabur pun memainkan partai final pada hari ke-6 penyelenggaraan PON ke-21 tahun ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter jurnalis Metro TV, Sandi Firdaus dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Selamat sore, Bang Sadik. Sejauh ini, cabur mana saja yang pertandingkan partai final hari ini? Dan apakah ada potensi perubahan di kelasmen medali? Selamat siang menjelang sore, Andro dan juga pemirsa di hari Minggu yang cerah ini di wilayah Sumatera Utara, khususnya di Deli Serdang. Ini terdapat 20 cabang olahraga yang sejati-jati dipertandingkan. Dan dari 20 cabang olahraga tersebut, itu 9 cabang olahraga mempertandingkan partai final. 9 cabang olahraga tersebut diantaranya, yakni ada beberapa cabang olahraga olimpiade atau yang dipertandingkan di olimpiade, yakni cabang olahraga atletik, renang, yang nantinya pada sore hari nanti akan mempertandingkan partai final. Juga ada cabang olahraga taekwondo, serta juga ada cabang olahraga berkuda yang juga akan bertanding partai final atau mempertandingkan partai final di hari ini. Tempatnya di hari ke-6 penyelenggaran PON Aceh Sumut 2020, khususnya di wilayah Sumatera Utara. Nah jika melihat di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di GOR PBSI, Disporasub, Deli Serdang, Sumatera Utara, ini juga mempertandingkan setelah kemarin cabang olahraga dari bulu tangkis mempertandingkan bergu dan sudah selesai. Dan ini sekarang mempertandingkan babak penyisian nomor perorangan, di mana atlet-atlet dari daerah-daerah 38 provinsi tampil. Dan pada perorangan ini, PBSI khususnya telah memberikan aturan di mana memang atlet pelatnas tidak diperbolehkan untuk tampil. Tadi juga kami sempat berbincang dengan perwakilan PBSI yang ada di sini, bahwa memang atlet-atlet pelatnas PBSI yang menghuni pelatnas Cipayung ini telah mengikuti beberapa turnamen internasional dan itu juga tidak diperbolehkan untuk daerah memanggil mereka dan ikut serta dalam PON ini. Selain itu juga untuk regenerasi atletnya, di mana memang PBSI pada PON kali ini telah menentukan batas usia juga dan juga beberapa peraturan-peraturan di mana memang tadi maksimal batas usia atlet yang bertanding khususnya di cabang olahraga bulu tangis ini maksimal 21 tahun. Dan ini juga menjadi regenerasi khususnya untuk PBSI untuk menjaring lagi bibit-bibit atlet penghuni pelatnas lainnya untuk setidaknya ada lapisan-lapisan untuk nantinya bisa promosi atau juga tampil di beberapa kejuaraan internasional yang akan diikuti oleh Indonesia di beberapa turnamen. Selain itu juga terdapat 120 atlet baik itu dari nomor single, putra-putri, juga ganda putra-putri serta campuran tampil pada hari ini di GOR PBSI Disporasu Deliserdang Sumatera Utara yang nantinya juga akan terus mengikuti atau juga besok akan terus masuk melaju ke babak selanjutnya di mana saat ini masih memperbutkan atau berada di penyisian tepatnya di 64 besar dan direncanakan pada tanggal 19 September ini akan berlangsung atau juga telah mempertandingkan partai final dalam lima nomor yakni perorangan, putra-putri, juga ganda, baik itu campuran maupun putra dan putri. Dan ini juga menjadi satu catatan baik itu dari kontingen maupun beberapa perwakilan atlet juga menjadi satu tantangan karena memang di sini semua pantauan kami juga tadi beberapa atlet dari bulu tangkis ini juga merupakan muka-muka baru dan juga nantinya bisa berpotensi untuk masuk ke pelatnas Cipayung PBSI. Dan untuk tadi juga Andro menanyakan bahwa memang nantinya atau hari ini juga akan ada dinamika atau juga pergeseran di klasemen proyek mendali karena memang sejauh ini Jakarta masih mendominasi dengan 96 mendali emas berada di peringkat pertama dibuntuti oleh Jawa Timur dengan koleksi 88 mendali emas dan juga Jawa Barat yang masih menuntit di posisi ketiga dengan raihan 86 mendali emas. Saya juga atau kami juga akan memprediksi bahwa di cabang olahraga atletik dan renang ini juga masih akan berpotensi DKI Jakarta serta juga Jawa Barat dan Jawa Timur masih terus bisa menambah pundi-pundi mendali emasnya. Saya terus atau kita, kami di sini akan terus mengupdate informasi dari gelaran PON ke-21-2024 khususnya di wilayah Sumatera Utara. Andro kembali ke studio. Baik, terima kasih Sandi Firdaus melaporkan langsung dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.